Satu unit truk menabrak halaman rumah warga di Kelurahan Kodok Kejamatan, Rasanai, Timur, Kota Biman, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 25 Mei 2023 siang. Akibat insiden ini, dua orang ibu rumah tangga atau IRT meninggal dunia di lokasi kejadian. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena korban berada di bawah kolong truk. Dan bagaimana kronologi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Athena dari TribunLombok.com. Silakan rekan Athena. Baik rekan Ariska, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda terhadap selaporkan dari Kota Biman, telah terjadi kecelakaan maut, yaitu di mana sebuah truk yang bermuatan air menabrak malaman rumah warga yang ada di Kelurahan Kodok Kejamatan, Rasanai, Timur, Kota Biman, Nusa Tenggara Barat. Kecelakaan mauti ini menyebabkan dua orang meninggal terjadi kemarin sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah. Dua orang yang meninggal ini merupakan ibu rumah tangga yang saat kejadian sedang memasak di halaman rumah warga yang ditabrak oleh truk tersebut. Sedihannya aktivitas masak-memasak yang dilakukan beberapa ibu rumah tangga tersebut untuk menyiapkan acara penutupan MTG di Kelurahan Setempat untuk Kamis Malam. Namun naas, pada siang hari ketika para ibu rumah tangga ini sibuk memasak, sebuah truk yang merupakan milik dari PT Tukat Mas, yaitu salah satu perusahaan aspal di Kota Biman, menabrak dari arah barat menuju arah timur. Truk yang bermuatan air ini hendak menuju PT Tukat Mas untuk mendropping air bersih untuk perusahaan tersebut, namun oleng ketika menemui titungan yang berada di sekitar lokasi. Tidak karena bermuatan berat berupa air dan juga dengan kecepatan lumayan tinggi sehingga supir tidak mampu mengendalikan truknya yang akhirnya menyeruduk rumah yang berada di sisi kanan jalan. Dalam proses evakuasi, warga menggunakan alat berat karena truk ini tidak mampu didorong ataupun ditarik dengan tenaga manusia karena memang dalam kondisi berat, karena ada air, tangki air, jadi dam truk itu dimodifikasi sedemikian rupa berbentuk seperti tangki air dan ini yang membuat truk tersebut sulit ditarik atau dimundur. Sementara itu beberapa korban terlihat berada di bawah kolom truk. Ini membuat proses evakuasi berlangsung traumatis karena pada saat alat berat menarik truk tersebut untuk mundur, justru makin menindih beberapa korban yang berada di bawah kolom truk tersebut. Setelah tarikan kedua, baru kemudian truk terhasil disingkirkan dari beberapa korban yang berada di bawah kolom dan korban-korban berhasil diangkat. Totalnya ada lima ibu rumah tangga yang menjadi korban dari serudukan truk tersebut, namun tiga orang lainnya dilarikan ke rumah sakit sempat tipis, namun saat ini keadaannya sudah membaik, sedangkan dua orang yang meninggal dunia itu sudah dimakamkan sejak kemarin sore. Oke, informasi terakhir yang saya peroleh juga, Rizka dan Tribuner dapat saya sampaikan bahwa truk, maksud saya, sopir keruk dari PT Tukat Mas ini telah diamankan oleh aparat Polres Bima Kota sejak kemarin dan juga dengan inisial MP, di mana MP ini merupakan warga asli Nusa Tenggara Timur, namun sudah lama berdomisi di Kota Bima. Saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak setelah tas Polres Bima Kota, termasuk menyelidiki beberapa faktor penyebab lain dari kecelakaan, selain olehnya mobil, termasuk juga kondisi mobil apakah remblong atau tidak, ataupun juga kondisi supir yang tidak dalam kondisi stabil, dan semua itu masih dalam proses penyelidikan. Demikian Rekan Ariska.